Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di bawah. Bang Bang, mampir dulu mau wawancara sebentar tentang terkaitnya virus Corona itu, tanggapan Anda gimana dan gimana untuk mengantisipasinya, mencegah? Oh, kalau menurut saya untuk mencegah virus ini, kita rajin-rajin cuci tangan. Yang dokter dan menteri kesehatan yang sudah menyatakan dari memonya, kita sering-sering membersihkan diri, kita dilarang bersentuhan dengan teman yang terjangkit virus, cuci tangan sebelum makan, dan juga kita harus rajin-rajin berkumur sama air garam ataupun air cuka, ataupun juga bisa lebih enak lagi pakai cairan lemon. Yang ada busanya lah, yang mengandung deterjen, yang itu kan virus Corona kan mudah hancur kena deterjen lah. Pokoknya sabun yang berbusa, 20 detik ya, kita cuci tangannya, 20 detik. Berhubung, abang kan ini di negara lain, terus pesan untuk orang di Indonesia? Oh, untuk keluarga saya dan anak istri saya, untuk orang tua saya. Ini pesan dari saya pribadi untuk keluarga saya yang ada di Indonesia. Itu ada kamera, Pak? Ya, menteri dan pemerintah pusat sudah menyatakan ini virus ini berbahaya untuk pribadi ataupun orang lain. Untuk mengenai keluarga saya yang ada di kampung, tolong keluarga saya, istri dan anak saya, ibu dan bapak saya, tolong saya di sini baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya, jadi saya sebagai TKI di sini, Alhamdulillah kita baik, saya sering cuci tangan dan menggunakan masker ini. Untuk keluarga saya, tolong jangan sering-sering keluar rumah, kalau keluar rumah ada keperluan saja seperti beli sayur atau beli ayam. Terima kasih atas tanggapan abang lah, yaudah lanjut bang, abangnya mau kemana ini? Dan satu lagi, virus ini bisa membuat berkat juga untuk kita, karena dengan virus ini kita dilarang keluar ke pasar dan menghemat duit. Nah, betul. Ya, untuk anak-anak sekolah di Indonesia, janganlah kalian bersenang-senang karena diliburkan oleh pemerintah selama 14 hari. Dan anak-anak sekolah juga, berbanyaklah belajar dan waspada. Waspada, menurut kata orang tua, dilarang orang tua keluar rumah, jangan keluar rumah. Itu mengelakkan untuk penyebaran penyakit virus ini. Nah, itu saja pesan dari saya. Terima kasih, saya mau berlanjut ke jalan. Nah, boleh-boleh. Terima kasih ya, bang. Itu kamera dulu. Boleh. Mas, mas. Iya, mas. Mau kemana? Mau masuk kerja, mas. Anu, gimana caranya itu mengantisipasi corona itu yang baru viral-viralnya itu? Oh. Jadi, makanya, mas? Namun, aku bagi saya itu virus corona itu apa ya, tidak menjadi suatu halangan bagi saya gitu kan. Yang penting kita harus antisipasi saja, jangan terlalu banyak keluar di lingkungan-lingkungan yang menurut berkumpul banyak-banyak orang. Iya, yang ramai orang lah gitu ya. Terus, harus selalu jaga kesehatan. Cuci tangan. Cuci tangan. Harus pakai sabun juga gitu kan. Jangan lupa selalu membersihkan bilik kamar, kamar-kamar tidur, ataupun lingkungan sekitar kita yang selalu kita tempati. Yang kedua, terus jangan terlalu seringlah berjalan-jalan ke tempat-tempat ramai. Janganlah sering mengkonsumsi makanan yang sekiranya belum matang gitu. Oh, iya, iya. Terus, pesan terakhir untuk orang di Indonesia, terutama keluarga? Untuk yang di rumah yang semestinya gitu kan, untuk yang di rumah pesan saya itu harus selalu menjaga kesehatan, harus menjaga lingkungan kita. Jangan terlalu sering berkumpul-kumpul ya? Berso, namanya apa namanya, berkumpul-kumpul ya? Berusaha apa? Ber... Apa namanya itu? Ya, pokoknya berkumpul-kumpul lah, saling berinteraksi, janganlah itu masalahnya virus corona kan, penyebabnya kan kita saling bersentuhan. Misalkan orang lain nyentuh ini, terus kita tidak tahu, kita ikut sentuh, tidak tahu itu orang kena virus, nah itu kan ya. Inginya dari semua itu harus selalu jaga kesehatan kita ya kan, terus jika mendapatkan gejala-gejala seperti batuk atau demam, demam tinggi yang tak kunjung selesai gitu kan, harap segera hubungi pihak kesehatan apapun dokter masyarakat. Oke, terima kasih. Tapi menurut, menurut emas ya, itu virus corona diambil hal positifnya apa? Membawa berkahkah, tidakkah? Ibaratkan membawa berkahnya, contohnya kita nggak boleh keluar, hemat uang, kita nggak boleh ke sana, hemat ini, contohnya itu kan. Bagi saya sih adanya seperti terjadinya virus ini bagi saya untuk selalu meningkatkan lagi kewaspadaan kita, karena virus ini bukanlah sekedar cuma di daerah-daerah segini saja, karena sudah mendunia. Mendunia, tetap saja kita harus jaga antisipasi itu. Iya, iya, betul, betul. Terus, virus corona, bukannya kita takut mati kah, apakah, tidak, karena kita kan pasti mati kan, yang penting kan kita waspada, gitu kan. Semua hidup, mati, rezeki dan jodoh udah ada yang ngatur. Iya, iya, cuma kita ikut peduli saja, ikut waspada, bukannya, ah, besok juga mati, ah, Tuhan sudah menentukan mati, ya, mati, bukan, itulah jawaban, kalau jawaban itu, kalau menurut saya salah lah, pokoknya cuma kita itu harusnya waspada, gitu ya. Oke, oke, terima kasih, selanjutkan lah. Terima kasih, ya, Pak. Oke, oke. Itu kamera dulu, lihat. Aaaah.